Intro Saudara tiba-tiba Tuhan ini mengajari tentang umur rohani Seperti saudara tau kita ini punya umur di tubuh, umur di jiwa dan umur di roh Kemarin di awal tahun saya dengan Bu Melinda ini berlomba Siapa yang bisa kurus dengan lebih cepat saudara Siapa yang bisa menurunkan umur di tubuh yang paling cepat Umur di tubuh itu bukan waktu setiap tahun saudara ulang tahun dan saudara nambah itu enggak Tapi maksudnya secara kesehatan, secara apa aja saya kurang tahu perhitungannya seperti apa Ada timbangannya dan kita nyoba Dan tolong dirahasiakan aja karena beliau masih tidak terima saya yang menang saudara Jadi itu yang namanya umur di tubuh Itu secara kesehatan Mungkin disini ada yang umurnya sudah berumur tapi kulitnya masih kenceng Masih luar biasa lah Tapi ada juga orang-orang yang ada oma juga di tempat ini Ada Pak Nares yang mungkin masih sangat muda gitu ya Mungkin gitu Tapi ada orang-orang yang meskipun sudah berumur Tapi fisiknya sudah tua Yang kedua secara dunia kita mengenal namanya ada mental age Ada umur di jiwa Itu adalah tentang kedewasaan dan lain sebagainya Saudara bisa sudah besar, saudara bisa umur 60-70 tahun Tapi sifatmu tetap seperti anak-anak Saudara sudah punya anak, bahkan sudah punya cucu Tetapi saudara tetap tidak bisa berpikir dengan bijaksana dan baik Tetapi yang hari ini saya mau share adalah Kita juga punya namanya umur rohani Di alkitab ditulis Yusuf meskipun dia adalah anak yang kedua paling kecil Tetapi dia adalah orang yang sangat dipercaya oleh ayahnya Dia adalah orang dimana setiap kali ada kabar Tentang apa yang terjadi di lapangan Beliaulah orang yang dipercaya oleh ayahnya Untuk pergi dan memberikan laporan Nah Saudara Yusuf ini umurnya jauh dengan kakak-kakak yang lain Tetapi sekali lagi itu tidak Membatasi bahwa dia adalah yang paling dewasa dari yang lain Nah 1 Korintus 13 ayat 11 Nah ini Sebab ketika aku kanak-kanak Aku berkata-kata seperti kanak-kanak Aku merasa seperti kanak-kanak Aku berpikir seperti kanak-kanak Dalam bahasa Inggrisnya Aku berpikir seperti seorang anak-anak Aku berdebat seperti seorang anak-anak Dan aku berkata-kata seperti seorang anak-anak Saudara banyak kita ini sudah belasan tahun bahkan puluhan tahun Setidaknya Mahanaim sudah 25 tahun Tetapi apakah sifatmu, kerohanianmu, kekuatanmu Itu seperti anak 25 tahun atau enggak? Saya enggak tahu seberapa banyak saudara yang ada di ruangan ini Yang sudah bisa dipercaya Untuk hal-hal yang besar Atau meskipun saudara sudah belasan tahun, puluhan tahun Bahkan umurmu sudah sangat dewasa Tetapi engkau tetap tidak bisa dipercaya Saya masih ingat Bukan masih ingat ya Ini sifat buruk saya lah Saya masih menyimpan Dari dosa dan pelanggaran banyak orang Saya mengampuni seperti Yesus Tapi masih diingat-ingat saudara Dan saya ini masih ingat ada beberapa orang yang Berkata dan memanggil saya ini Raja Kecil Di Mahanaim Ada beberapa unit Enggak beberapa lah mungkin Satu dua unit Yang mengatakan saya ini hanya karena Anaknya Bu Iin saja Makanya saya diangkat Dan saya disebut sebagai Raja Kecil Saudara Dan saya ini dalam hati saya berpikir Oke Anggaplah saya ini Raja Kecil Anggaplah saya ini ada di ruangan ini Dan diberikan semua kepercayaan Karena privilege Sekedar privilege Tapi saya coba berpikir Berapa banyak Satu Saya ini adalah full timer pertama Mahanaim Saudara Tanpa digaji Ya meskipun saya digaji dengan makan pagi Dan susu di malam hari Tempat tinggal Tapi saya ini pekerja pertama Jadi saudara bisa Ya saingan saya Ya bukan saingan ya Orang yang lebih lama pastinya ada paluki Dan orang yang sudah melayani Sebelum saya lahir ya Saya pasti kalah saudara Tapi sisanya Gini-gini Saya itu pengajar pertama Bahkan sebelum Banyak orang memutuskan Untuk full time di Mahanaim Saya ini sudah menjadi pengajar pertama Tapi itu hal kecil Tapi saya coba lihat gini Hari-hari ini Apa yang Miss Christine kotbahkan Saya ini juga sedang bertobat Tentang Kita ini Setiap kali kita ditegur Setiap kali kita dipuji Kita jangan Salah Salah menilai Dari apa yang Di belakangnya Gitu Saya juga Karena itu sangat sifat saya ya Ini kenapa saya dipuji ya Ini kayaknya Saya pengen dibaik-baikin aja ya Ini Saya kebanyakan curiga Tapi saya ini Baru inget Dan baru kebayang Iya Elion Sabar Elion Dari acara SRK Saya coba pikir Dan minimal Selain produksi Transportasi Kotbah Dan tarian Itu Saya incart Saudara Jadi saya ini melihat Wah ternyata Lumayan Banyak Yang sudah bisa dipercayakan Dalam hidup saya Dan sekali lagi itu adalah Tanda Kedewasaan Di rohmu Tapi sekarang Coba saudara cek Apakah pemimpinmu Pemimpin unitmu Bisa mempercayakan Sesuatu gak Dalam hidupmu Atau setiap kali Saudara diberikan kepercayaan Saudara harus dicek 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 Memastikan saudara Becus atau tidak kerjanya Bahkan Di unit kami Saya ini punya PIC yang mengecek PIC Jadi kalau saya kasih tugas Oke tolong ya Bikin video satu Maka saya akan Assign satu dua orang Untuk memastikan Videonya selesai Dan yang lebih Menyebalkan lagi Saya akan memberikan Satu orang lagi Untuk mengecek si A Apakah dia ngecek Videonya selesai Sangkin Tidak percayanya saya Dengan orang-orang yang Sudah akil balik Di tempat saya Saya akan memastikan si A Ngecek si B Bahwa si B Akan ngecek si C Kalau si C mengerjakan Itu apa? Itu tanda Sifat kanak-kanak Sampai Yaakub Harus mengutus Yusuf Untuk mengecek Apakah kakak-kakaknya Sudah mengerjakan Lukas 21 23 Ya kita beritulis gini Celakalah ibu-ibu Yang sedang hamil Atau yang menyusukan Bayi pada masa itu Ayat 24 Sebab mereka akan Tewas Oleh mata pedang Siapa yang disebut Bayi? Siapa yang disebut Anak-anak? Dan di Alkitab Ditulis 1 Korintus Susulah yang Kuberikan kepadamu Jadi kalau saudara ini Punya anak-anak yang Tetap minum susu Yang tewas Bukan cuma anakmu Tapi ibunya pun Akan Berbahaya Di masa apa? Di akhir zaman Saudara siapa yang sadar Kita ini sudah masuk Ke akhir zaman Bolehlah ambilkan tangan Kalau saudara ini Masih minum susu Dan bukan makanan keras Dan bukan semua Pengajaran yang keras Saudara masih Kanak-anak Kalau menurut Perjanjian baru Anak-anak itu 3 sampai 4 tahun Menurut perjanjian lama Setiap kali saudara Sudah bisa mengangkat pedang Artinya saudara Sudah dewasa Dan saya ini melihat Celakalah engkau Baik ibunya Baik anak-anaknya Kalau engkau Masih memberikan susu Kepada anak-anakmu Saya ini Punya sebuah kesaksian Oh sorry Wahyu 11 juga sama Tetapi kecualikan Pelataran Bait suci Yang sebelah luar Jangan engkau Mengukurnya Karena ia telah Diberikan kepada Bangsa-bangsa lain Untuk diinjak-injak Jadi kalau saudara ini Tetap ada di layer luar Kalau bahasanya Pak Fendi Saudara ini jadi Pilar yang tidak Menopang apapun Itu firman buat saya Sangat nampar Saudara Saudara ini Sok-soan Pilar-pilar Pilar Ropone pilar Saudara menopang Apapun pun tidak Tugas pun cuman gandengan Memastikan saudara Enggak ribut aja Itu saudara Sudah jadi pilar Itu Standar buat diinjak-injak Jadi kalau saudara Oh ya gak apa-apa Saya ini layer luarnya Pak Steve Saya layer luarnya Bunita Saya gak dapat kepercayaan Gak apa-apa Gaji buta Tugas saya Asal gak berantem Dan gak buat masalah Jangan saudara Bersyukur untuk itu Itulah bagian yang diinjak-injak Di luar Dan Galatia 4 E 3 Kalau engkau belum akil balik Atau kalau bahasanya Paulus Kalau engkau belum berumur 4 tahun Bayangin ya Standarnya ini udah rendah sekali Kalau saudara belum 4 tahun Saudara itu takluk Dengan semua roh yang ada di dunia Pak tapi kan ada ayatnya Roh yang di dalam kamu lebih besar Iya kalau engkau sudah akil balik Bersyarat Saudara Nah Saya mau share Saya ini Baru sadar Rock tahun depan akan masuk 7 tahun Tahun Jobel Dan Selama 7 tahun Selama 6 tahun Saya ini tidak pernah berkekurangan Terutama rock Mulai dari Semua pelayanan Mau Apa Bikin baju Terus pergi ke bangsa-bangsa Sampai kepada Beasiswa PKA Semua tidak pernah ada masalah Tapi saya menyadari Tiba-tiba tahun ini Segala sesuatu berubah Saya tidak minta Sumbangan pada setiap saudara Kalau itu tidak digerakkan dari hati Tuhan Tidak perlu Saudara Saya ini melihat Tiba-tiba tahun ini Rock ya Saya tidak ngomong pribadi Karena saya suka bercanda sama Keisha Ini yang salah itu pasti rock Kenapa? Rekening BMN Berlimpah saya bilang Ini BMN lagi mau beli Belanja barang lagi Jadi yang salah itu bukan saya Karena Yang mepet itu rock Saya bilang BMN aman Security aman Kita kehidupan pribadi aman Rumah kita aman Ini pasti ada yang salah Dan saya baru Pecah rekor Saudara Pecah rekornya apa? Rekening rock Selama tujuh tahun Masuk kepada Fase yang paling sedikit Padahal saudara tahu ini Bulan Desember Bulan THR Ini belum semua pelayanan Saya tidak minta duit Kalau saudara tidak disuruh Tuhan Saya tidak butuh duit saudara Dan Ini masih ada retret Masih ada persiapan retret Dengan semua perintilannya Masih ada arak-arakan Masih ada kebaktian di mall Kita Senin masih harus ke Semarang Dan rekening rock Sisa 300 ribu Saudara Ibu ini suruh kita bikin kaos Buat 300 kaos Karena semua didata Semua panitia Semua full time Semua didata 300 orang Itu sekian belas juta Saya tidak minta duit Tapi saya lihat Dan THR Puluhan juta lagi saudara Belum sampai Seperti Miss Irene Yang ratusan Yang seperti ibu miliaran THR kami puluhan juta saudara Dan saya ini bilang gini Sisa 300 ribu Iya Kemarin kan ada 15 juta Itu buat tagihan Dua bulan lalu kok Utang kita segitu banyak Iya kok Saya Mau ngamuk Saya harus tenang Raja-raja sekarang ya Kalau dulu udah Dinosaurusnya keluar Saudara Saya bilang gini Ini dari awal Enggak Setelah peristiwa Bali Setelah Bali Saudara Bulan Juni Juli Agustus September Oktober November Sampai sekarang Itu rok selalu mepet Selalu harus ditombokin Saya bersyukur ya 6 tahun Rok itu gak pernah saya tombokin Saudara Jadi selalu ada orang Padahal saudara gak tau rekening rok kan Beberapa tau lah Sangat dikit yang tau Tapi selama 6 tahun Kami gak pernah berkekurangan Saya ini orang yang Nanti kita akan masuk ke topik selanjutnya ya Ciri-ciri kedewasan Saudara harus bisa menghitung Nah Saya ini orang yang suka menghitung Kalau saya kotbah jelek Saudara bisa tanya anak-anak yang suka nyetirin saya Kalau saya kotbahnya ini Kayaknya gak lepas Atau hadirat Tuhan gak turun Saya ini akan coba hitung Semua faktor yang buat saya Gak nyaman hari itu Saya bisa nyalain dari warna baju Sampai gelang yang salah Semua ini pasti ada yang salah Saya mau tau detail Hubungan saya dengan Tuhan Baca kitab atau gak Semua Dan saya ini coba Tutupin lagi Potong lagi Uang beasiswa ada gak? Oh ada kok Mepet? Enggak Sampai tahun depan ada Ada kok Oke yang salah bukan si A, si B Karena si A, si B P, I, si Beasiswa Saya bilang Saya mau tanya lagi Uang bagian bangsa-bangsa Ada gak? Wah Ngendep Jos katanya Oke berarti semuanya ke bangsa-bangsa aman Ini saya bilang Oke kita ada Jepang Ada Australia Gak ada tunggakan gak? Gak ada Jadi yang dirok ini siapa? Saya mulai jabarin kan Oke ada si A, si B, si C, si D, si E Saya data semua Nah ini dia Siapa yang Saya udah seperti mencari Peristiwa AI Saudara Siapa akan diantara kita Tapi gak melempari batu habis itu Tenang Sudah bertobat Saudara Melemparkan Alkitab dan firman Tuhan Maling ya Tapi saya bilang gini Ini pasti ada yang salah Saudara saya coba hitung Selama 6 bulan 8 bulan terakhir Setelah Bali lah Uang yang dipakai untuk kegerakan Itu ternyata tidak lebih dari 10 atau 20 persen Semua uangnya masuk Buat kegerakan itu 10 atau 20 persen Sisanya uang saya Pantesan saya gak pernah berkekurangan Sisanya Saudara tau gak untuk apa PKAan dan gaji Saya coba hitung lagi Oke Kalau PKAan dan gaji Berarti 80 persen 20 persennya kegerakan Oke Itu aja udah salah Saya coba cek orang-orang yang digaji ini Dimanakah mereka Saya coba data Saudara tau Ini fakta menarik dari rok Saudara 50 persen 40 lah 40 persennya Hadir doa pagi pun tidak Ngantor pun tidak Alesannya apa Hatiku lagi gak enak Sama Tuhan Saya menggaji Bukan menggaji lah Uang Tuhan Masuk ke situ Orang yang sedang pahit Marah Kecewa Memaki Tuhan Yang ibu bilang Kehidupan mereka akan Sengsara Susah Satu lagi Menyedih Mengerikan Mengerikan Saya ini gini Guys Selama setengah tahun Kita memakai 50 persen Uang kegerakan Untuk menggaji Orang-orang yang mengerikan Saya masih berdoa Saudara Berdoa dengan sangat Karena peraturan Mahanaim ini Rada kompleks Tapi saya sedang berdoa Tuhan Saya salah pasti Ini salah Pekaan gak ada 300 ribu Saudara Ya singkat cerita Sekarang udah cukup Ya Saudara gak usah tanya lah Dari mana Tuhan mencukupkan Tapi bayangkan Ini baru awal bulan Belum semua acara Kita masih Bukan nunggak ya Masih ada sangat banyak acara Sampai akhir tahun Ada retret Ada arak-arakan Ada acara di mal Hari ini aja ada KKR Di bokor Itu semua butuh uang Dan uang di rok Cuma 300 ribu Dan saya ini gini Berarti Kita coba hitung 8 bulan 50 persennya Ke orang yang mengerikan Orang yang Hidupnya susah Saya coba cek ini Si A kemana Oh iya dia Di cat aja gak bales kok Oh iya Si B Uang kuliah kita kan Buat si B Iya kok Dia udah gak kuliah sekarang Tadi alasannya Males Capek Hebat ya Anak zaman sekarang Gak mau kuliah Karena capek Hebat Saya bilang Si D kemana Oh iya gini Si E Lagi marah kok Si E Kepaitan sama kok Oh bagus ini Unit kita lengkap ini Saya bilang Dan sejujurnya Saya masih Berdoa untuk itu Saudara Tapi saya lihat gini Ciri-ciri Kedewasaan Engkau bisa dipercaya Saya tahu Mahanaim ini punya Peraturan yang Unik ya Gak boleh Pecat orang Dan itu Membuat banyak orang Take it for granted Gak usah Gak usah ngantor Gak akan dipecat kok Gak usah Gak usah terlalu All out kok Saudara gak akan tergantikan kok Disini 1 Samuel 17 Saya 33 Sebab engkau ini Bukan Ya walaupun ujungnya Daud membuktikan Tapi ada sebuah standar Di orang Israel Yaitu Di saat Daud datang Dia tidak pakai Baju perang Mukanya kemerah-merahan Daud itu Tidak layak Untuk berperang Buat standarnya Bangsa Israel Setelah itu Daud membuktikan Ya Dia punya senjata yang lain Iya Tapi saudara mengerti Ada standar Di dalam ketentaraan Sekarang coba Saudara lihat hidupmu Saudara punya jubah Dan senjata gak Ada pangkat gak Dalam hidupmu Apakah ada Tugas dan tanggung jawab Di pundakmu Saya suka bingung Kalau ada orang yang bangga Gak dapat kerjaan Saya rasa itu bukan Saudara di tempat ini Yang kalau Pembagian tugas Oke si A Pegang ini Si B Pegang ini Si C Jiwa-jiwa Si D Dan saudara Di skip Bukan karena Pemimpin gak suka Sama engkau Tapi karena Memang kau Gak bisa lagi Dipercaya Sudah gak ada Kepangkatan Ada seorang Jenderal sharing Kalau kamu Seorang tentara Dan pangkat itu Dicabut dari kamu Memang sih Tentara itu sama Gak bisa Mecat juga Tapi saudara gak akan Punya meja Saudara gak punya Otoritas Saudara gak punya Anak buah Setiap hari Cuma dateng aja Nunggu sampai Kamu resign Itu Buat saya Statement yang Mengerikan Sekali Tuhan itu kan Bapak Tuhan gak mungkin Memecat anaknya Kan gak bisa Saudara anak itu Sekali lahir Seumur hidup Punyamu loh Kecuali ya Saudara Mengerikan sekali lah Tapi saat Dengan legal Itu anak Seumur hidup Punya kamu Saudara bertanggung jawab Itu sebenarnya Ya kecuali Saudara larang lah Atau Keluarin dari kakak Saya gak tau lah Tapi legalnya Kan seperti itu Tapi saudara Bisa bayangkan Ada orang-orang Yang punya jabatan Gak Punya pangkat Gak Dan saudara ini Tinggal nunggu Resign aja Ya saya berharap Tidak ada satu orang pun Di tempat ini Yang seperti itu Coba cek Masih ada pangkat gak Disini Masih ada tanggung jawab Apakah saudara ini Mungkin cuma sesimpel Saudara nabur Atau saudara Cleaning service Saudara tugas Doling Saya masih Marah sekali Karena anaknya Belum minta maaf Sama saya Tugasnya Doling Disuruh Doling Marah Loh setau saya Jobdes kamu Kamu cuma doling Seminggu saya Gak minta yang lain Kamu di PK Tugasmu Setiap kali Mahana bilang Tanah meterai Kamu naik motor Tanah meterai Udah itu aja tugasmu Marah Dan kalau hari ini Sudah tidak ada jubah Dan tidak ada senjata Di dalam hidupmu Itulah standar Tentara yang berkata You are just a boy Kamu cuma anak-anak Kamu cuma anak kecil Saya bersyukur Daud punya senjata Yang lain Yang dia taruh Di sakunya Ali-alian Tapi Standart Alkitab Mana pedangmu Mana jubahmu Makanya Yeter pun Salah satu orang Yang ujungnya Dia dibunuh kok Yeter Karena dia tidak bisa Mengangkat pedangnya Terus saya berdoa Tuhan cuma bilang ini Share satu aja Karena saya juga tahu Ada Panares Saya hanya melanjutkan sedikit Lukas 14 Ayat yang ke-28 Mari belajar yang namanya Menghitung Grow up Saya tidak berharap Satu orang pun di tempat ini Saudara yang Menjadi Ini bahasa saya Menjadi Simpson Orang yang saudara Sudah gak bisa dipakai Jadi saudara diusir Pergi ke satu tempat Untuk kamu buat Satu kegerakan Dan kamu mati disana Saya gak pengen Saya bilang ke anak-anak saya Kalau kamu diutus Jadilah Yusuf disana Jadilah Raja Jadilah Penguasa Bukan Simpson Maaf ya Bukan diutus Untuk pergi dan mati Buat lawatan terakhir Dentuman terakhir Boom Lawatan Mati selesai Namamu tidak tenang Saya sering bilang Saya kenal si A Si B Si C Saya tahu kenapa Mereka diutus Untuk jadi Simpson Disini gak kepake Tapi saya berkata Kalau kamu diutus Jadilah Yusuf Jadilah penguasa Jadilah Daud Kuasai kemanapun Kamu pergi Kamu ditaruh di gua Kamu jadi pahlawan disana Bukan diutus Untuk sekedar mati Dan Tuhan bilang ini Ajari mereka Tentang menghitung Di Alkitab ditulis Sebab siapakah diantara kamu Yang mendirikan sebuah menara Tidak duduk Menghitung anggarannya Dan Kalau-kalau uangnya cukup Untuk menyelesaikan pekerjaan itu Ayat yang 31 Ataukah Raja Raja manakah yang berkata Aku mau pergi berperang Untuk melawan Raja yang lain Dan tidak duduk dahulu Untuk mempertimbangkan Atau di Wahyu 13 ayat 18 Barang siapa yang bijaksana Barang siapa yang Tumbuh dewasa Baiklah ia apa Menghitung Hari ini apakah saudara Bisa menghitung berkatmu Menghitung waktumu Menghitung pekerjaanmu Menghitung pelayananmu Kemarin kami ada zoom Kelas Raja-Raja Pak Kasan yang sharing Saya minta topiknya Bagaimana Raja-Raja ini bisa keluar Dari kemiskinan Panggilan Raja hidup Melaratkan Tidak cocok gitu ya Ajarin Pak Sharing 45 menit Satu jam Pak Kasan sharing Dan saya Kaget Meskipun Kemudian Pak Kasan chat Ada lanjutannya katanya Tapi Saya kaget Saya bilang gini Pak Coba share Yang paling inti Kenapa Pak Kasan itu Bisa diberkati apa Pak Kasan sharing 45 menit Ada tujuh poin Yang saya catat Tujuh-tujuhnya Hal rohani Saudara Persepuluhan Buah sulung Berian terbaik Dengar suara Tuhan Tanya Tuhan Doa perang Punya ketetapan hati Saya bilang gini Awalnya saya mau komplain Pak Kasian Napak bumi dikit dong Bangun pagi kek Baca buku kek Tapi tiba-tiba Tuhan bilang gini Baca kitab Naaman Naaman itu Naaman bilang gini Kenapa sih Kayaknya sungai banyak Kenapa harus di sungai Yordan Kenapa sih Nggak ngelambai-lambain tangan Lalu saya sembuh Dan orang Anak buahnya bilang Kalau Hal yang lebih susah Toh kamu kan ngerjain kan Ini gampang Kenapa kamu nggak ngerjain Saya share ke semua yang Zoom tadi malam Ini tuh tugas yang paling gampang Saudara nggak disuruh ke Gunung Kawi kok Ternyata gimana Pak Kasan bisa kaya raya Tujuh poin itu Perpuluhan Buah sulung Berian terbaiknya tadi tujuh itu Doa perang naik ke tempat tinggi Ternyata itu Dan saya bilang gini Semua bisa kan Bisa dong Persepuluhan saudara bisa kan Bahkan Pak Kasan Cering Dia waktu bayar persepuluhan Uangnya nggak cukup Baru jalan kaki Sepuluh kilometer Demi bayar persepuluhan Demi bayar buah sulung Saya bilang di Jelas kan Gampang kan Persepuluhan semua kita bisa Saudara nggak disuruh baca buku 12 jam Atau 26 jam sehari Nggak Persepuluhan Berikan yang terbaik Punya ketepan hati Bangun Sharing Buat Pak Fendi Hari Minggu itu bukan hari Sabat melayani Tuhan Udah full Seharian di gereja Itu bukan sabat Itu kerja lagi Jadi Senin Sampai Jumat kerja Kerja sekuler Sabtu doa pagi Minggu Hananeel cinta Itu nggak sabat Makanya kita sering Disuruh untuk sabatikal Saya juga ngitung Iya ya Tuhan Saya itu sangkin sibuknya Saya itu udah Mau bangun jam berapa lagi Saya bilang Saya itu udah berapa Dua minggu ini Pulang itu udah bukan pulang sore Pulang malam Kemarin ke Cianjur Jam 3 subuh Berangkat saudara Nonton bola aja Pagian saya yang bangun Jam 2 udah bangun Mandi Jam 3 nyetir Seharian Sampai rumah Jam 4-5 sore Malamnya masih ada zoom lagi Dan saya ini gini Iya ya Saya ini udah Nggak punya waktu Untuk Tuhan Makanya saya ambil USB Saya taruh Di mobil Atau saya nyetir kan Saya denger kotbah Di mobil Tuhan Kamu mau ngomong apa Udah kayak Saya ini Nggak bisa kasih Seper 10 Waktu saya Untuk Tuhan Nggak bisa Mau bangun jam berapa lagi Tidur tuh jam 10 Jam 11 Pulang dari Hananeel Ada kebaktian Baru tidur Bentar Jam 2 bangun lagi Saya bilang gini Tuhan Saya ini harus Punya Waktu dengan Tuhan Kalau nggak Hitungan saya ini Salah Pantesan Semua mepet Ya saya juga salah Kapan terakhir Saya benar-benar Doa nyembah Tuhan Saya baru main Gitar Main piano dikit Miel datang Elyon datang Gangguin Minta main Saya coba doa serius Tau nggak saudara yang paling Sering suruh saya doa Ya kalau Miel Lihat penglihatan Ada setan aja Oh ya ada setan Berarti Ayo kes Ayo doa perang Ayo pengurapan semua Dan benar Sehari saya nggak doa Kan pergi Miel sakit Saudara Selama 3 hari itu Miel setiap hari Gede kecil Miel gitu ya Pakai bahasa isyarat Gede kecil Gede katanya Setannya Ular bukan Diinjek bukan Ya ular Diinjek Oke perang 3 hari doa perang Hari selanjutnya Saya pergi Seharian Besoknya malamnya sakit Saudara langsung Mielnya Tapi saya lihat gini Iya saya ini udah Sangat lama Nggak punya waktu Sama Tuhan Penari Pemuji Penyembah Kita bisa nari Berjam-jam Di lantai 5 Tapi itu kan bukan Sabat Ini kan kerja Memberikan korban Bukan waktu intim Sama Tuhan Barang siapa bijaksana Baiklah ia menghitung Dan saya suka banget Apa aja yang saudara hitung Saudara itu menghitung Kebaikan Kejahatan Saudara yang hitung Kekuatanmu Itu semua Saudara hitung Hari ini coba Berapa yang saudara tabur Berapa yang saudara ambil Berapa yang saudara kasih Yang saudara beri Kalau tadi firman Atau saudara terima Berapa banyak firman Yang sudah engkau terima Tapi engkau Engkau enggak praktekin Atau kamu enggak sharingin Berarti itu Saudara enggak cuan Saudara cuma ngendep Dan air yang diendepin Itu bersih atau kotor Kotor Semua air yang tidak mengalir Itu jadi tempat Jentik nyamuk Semua kotoran Masuk disitu Apakah saudara ini Bisa menghitung Kebaikannya mengalir Saya sungguh berdoa Saya akan tutup Dengan Saudara harus bisa Menghitung Dan jadilah dewasa Buat siapa engkau Yang engkau tahu Engkau ini hari-hari ini Engkau sangat Tidak dewasa Engkau sudah tidak punya Kepercayaan lagi Sorry Saudara sudah tidak Dipercaya lagi Segala suatunya Diambil daripadamu Dulu saudara pegang toko Engkau laku Tokonya sudah dipindahin Ke orang lain Dulu saudara pegang toko Sembari PIC nari Tapi sekarang saudara Terlalu sibuk PIC nari diambil Daripada kamu Jangan bersyukur Saudara Nangis Bertobatlah Karena saya mau katakan Sekali lagi Celakalah Anak-anak yang masih Disusui Bayangin 40% Ini saya belum ngomong BMN Belum ngomong Semua rok cabang Yang besar Baru yang Bekasi 40% Itu semua Masih anak Susu Yang harus disusui Sampai saya hitung-hitungkan Sampai saya Si ini Kayaknya gak layak Lebat THR Yang ini juga Kayaknya enggak Oh enggak THR itu hak Semua staff Yaudah kita kasih Saya lagi Jadilah Dewasa Saudara di kelas Panggilan Saudara di unit Saudara jemaat Jadilah orang yang bisa dipercaya Kelihatan kok Saudara tiba-tiba dipercaya Untuk bikin roti Saudara dipercaya Untuk ngurusin seragam Itu semua tanda Engkau sudah Tanda kau sudah Ada kepangkatan disini Kalau kamu ini Enggak bisa dipercaya Atau segala sesuatu Mulai diambil Daripada Menangislah Saudara Mari tutup Pakitamu sama-sama Tuhan ajari kami Untuk bertobat Tuhan Hambamu selesai Tuhan Tapi roh kudus Hanya kau yang bisa Menanamkan Benih firman itu Tuhan Hanya kau yang bisa Memberikan pertumbuhan Buat setiap kami Tuhan Ampuni kami Tuhan Sungguh Ampuni kami Tuhan Buat kami bisa Kembali Dewasa Dan kau Perlengkapi kami Sekali lagi Dengan semua senjata Dan kami akan Menaklukkan Bangsa-bangsa Terima kasih Tuhan Di dalam Nama Yesus Sekarang berdua Amin 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 Terima kasih.